Ada seorang ayah yang selalu bikinin kue untuk anaknya Si anak seneng banget nih karena selalu dibikinin kue yang beda-beda dan rasanya juga enak Ayahnya juga bahagia ngeliat anaknya seneng Suatu hari mereka pergi ke supermarket buat beli bahan untuk bikin kue Tapi sialnya di depan mereka ada bes yang melaju kencang Setelahnya cewek ini balik dari pemakaman Tapi sesampainya di rumah Aneh nih di meja kok masih ada kue buatan ayahnya Bahkan si ayah masih ada Tapi keliatan sedih dan hancur Ternyata guys yang gak selamat di kecelakaan itu bukan si ayah Tapi justru cewek ini Cewek ini lagi ketemuan sama cowok yang baru dia kenal Dan keliatannya si cowok itu baik Tapi pas cewek itu diantar pulang Ternyata si cowok mau megang-megang dia Cewek ini gak mau Dan ternyata dia bukan manusia biasa guys Di kepalanya ada ular ajaib yang bisa ngubah orang jadi batu Jadi cowok itu berubah jadi patung batu Dan ternyata emang kayak gini Tiap dia ketemu cowok jahat Mereka selalu berubah jadi batu Cewek ini jadi sedih nih Karena dia gak pernah ketemu cowok yang baik Tapi tiba-tiba aja ada satu cowok yang ngajak dia kenalan Dan karena lagi hujan deras Cowok itu nawarin nganter dia pulang Lagi-lagi nih pas cewek ini mau turun Cowok itu ngedeketin dia Bahkan pas dia kabur Cowok itu terus ngejar Terpaksa dia keluarin nih kepala ularnya Tapi ternyata cowok itu ngejar Karena mau ngasih kain ini Buat tutupin bajunya si cewek yang kebuka Ternyata dia orang yang baik Dan secara ajaib Akhirnya kutukan kepala ularnya ini hilang guys Karena dia udah nemuin orang yang tepat Wanita kaya yang lagi hamil ini Punya seorang pesuruh Nah pas kakinya lagi dielapin Wanita itu nuduh si pesuruh ngintipin dia Langsung ngamuk marah banget nih Dan suaminya juga emosi Padahal sebenernya si pesuruh ini gak ngintip guys Tapi si suami yang terlanjur marah Akhirnya bikin pesuruh itu jadi jatuh dan tewas Setelahnya gak lama istrinya ini melahirkan Terus kena karma nih Wajah bayinya jadi persis kayak si pesuruh Tapi si suami keburu emosi Dia malah ngiranya si istri selingkuh sama pesuruh itu Wanita tua ini lagi jalan sendirian Dan tiba-tiba aja dia jatuh pingsan Pas sadar dia udah ada di rumah seorang cewek Yang manggil-manggil dia ibu Cewek itu keliatannya sayang sih sama dia Tapi dia gak kenal itu siapa Di malam hari akhirnya wanita tua ini mutusin buat kabur Dia pergi diem-diem Pas cewek aneh itu masih tertidur Tapi tiba-tiba aja Cewek itu sadar dan gak ngebolehin dia pergi Wanita tua itu akhirnya nusuk si cewek yang gak dia kenal ini pake payung Dan bapak ini yang baru dateng Langsung kaget melihat apa yang terjadi Karena mereka bertiga Ternyata beneran keluarga guys Sayangnya ibu ini tuh pikun Makanya dia gak inget sama sekali tentang keluarganya Anak cowok ini melihara seekor kerbau Dan udah kayak sahabatnya sendiri nih Kemana-mana mereka selalu bersama Tapi sedih Anak-anak lain disitu tuh suka pada ngegangguin Karena dianya gak sekolah Untungnya ada si kerbau nih yang selalu ngebelain Anak-anaknya ngeganggu jadi pada kabur Pokoknya dia bersyukur banget karena ada si kerbau Sampai suatu hari dia kebangun dan ayahnya ngebauin dia seragam Sekarang dia udah bisa sekolah Tapi pas berangkat dia kaget banget karena si kerbau udah gak ada Ternyata karena gak punya uang dan gak tega ngeliat anaknya gak sekolah Si ayah ngejual kerbau itu Anak ini sedih banget Tapi ya gak bisa berbuat apa-apa Yang jelas sampai kapanpun dia gak akan pernah ngelupain sahabat sejatinya itu Si kerbau Ada satu anak cewek yang sakit parah dan udah lama banget di rumah sakit Suatu hari dia ngeliat kakek ini lagi asik ngegambar di taman Karena keliatannya anak ini suka nih sama gambarnya Akhirnya dikasihin tuh sama si kakek Setelahnya kakek itu pun pergi Di kamar pas bosen anak ini ngeliatin gambar si kakek Dan dia jadi pengen nyamperin kakek itu nih Tapi ternyata kakek itu udah meninggal Anak ini sedih Tapi ajaibnya gambar tadi berubah Jadi gambar si kakek yang nyemangatin anak ini Dia jadi semangat untuk pulih Setelah sekian lama Akhirnya dia sembuh nih Dan bisa pulang sama keluarganya Pasangan kekasih ini baru aja menikah Tapi tiba-tiba si cewek ngeliat kok kayak ada resleting gitu di kepala cowoknya Dan pas dia coba buka Keluar sesuatu yang aneh nih Tapi dia gak berani nanyain dulu Nah setelah acara pernikahannya selesai Dan mereka udah berduaan Baru nih si cewek pengen tau yang sebenernya Jadi resleting tadi dia buka lagi Dan cewek ini kaget banget Karena ternyata wujud asli suaminya kayak gini Si cowok juga gak bisa apa-apa Karena istrinya keliatan kecewa dan ngunciin diri di kamar mandi Tapi tiba-tiba aja cewek ini sadar kalo di kepalanya juga ada resleting guys Ternyata dia juga punya wujud asli yang selama ini dia sembunyiin Tapi setelah dia tunjukin suaminya gak kecewa sama sekali Pasangan ini gak sempurna Tapi mereka udah bisa nih saling nerima kekurangan satu sama lain Anak kelas ini lagi ujian matematika Terus ada nih satu anak yang pusing banget Karena gak bisa ngerjain soal ujiannya Dan tiba-tiba aja secara ajaib muncul huruf nih di jendela Anak ini jadi bisa ngerjain ujian itu Karena tinggal ngikutin aja nih huruf-huruf jawabannya yang muncul Dia jadi seneng karena bisa dengan gampang nyelesain ujiannya Nah pas di rumah dia berterima kasih banget nih Karena dia rasa arwah ayahnya yang udah meninggal deh Yang bantuin dia pas ujian tadi Tapi pas dibagiin dia kaget banget Karena ternyata jawabannya hampir salah semua Dari 100 cuma bener 8 Ternyata sesat tuh bantuan kunci jawabannya Pria ini main aplikasi cari jodoh Dan kenalan sama seorang wanita yang cantik Setelah ketemuan mereka beneran saling jatuh cinta nih Sampai akhirnya dua orang ini menikah dan punya seorang anak Awalnya sih keluarga kecil itu happy-happy aja Tapi suatu hari si ayah sadar nih Kalo ada yang aneh sama anaknya Si anak tuh punya taring yang tajem gini Dan wujudnya juga sering berubah jadi mengerikan Anak itu juga bahkan bisa ngeluarin otaknya Jadi dia udah pasti bukan manusia Si ayah jadi yakin kalo itu bukan anaknya Dia dan istrinya kan normal Karena ketakutan dia mutusin buat menghabisi nyawa anak itu Untungnya dicegah nih sama istrinya Dan si istri baru jujur Kalo sebenernya dia juga bukan manusia guys Makanya anaknya jadi kayak gitu Untungnya pria itu bisa nerima anak dan istrinya nih Sekarang mereka jadi keluarga bahagia deh Cewek ini lagi ngelewatin sebuah toko bunga Dan ngeliat ada lowongan pekerjaan Pas banget karena dia lagi butuh Cewek ini jadi tertarik Dia ngamatin bunga-bunga disitu Keliatannya cantik-cantik Dan ketemu nih sama yang punya toko bunganya Seorang wanita yang udah tua Beruntungnya lowongan kerja itu masih ada katanya Cewek itu langsung mau Abis itu mereka ngobrol dan dia dikasih minuman Seketika dia langsung rasain hal yang aneh Dan dari tubuhnya keluar bibit taneman Bibitnya tumbuh terus di tubuhnya Dan itu pekerjaannya guys ternyata Ia jadi bibit taneman Bertambah banyak deh nih koleksi taneman ibu ini Pria ini lagi di kantor tapi tiba-tiba aja dia dapet telepon nih dari istrinya Si istri kedengeran panik dan suaminya disuruh cepet pulang Karena khawatir dia langsung buru-buru lari nih menuju rumahnya Dia takut ada sesuatu yang terjadi sama istrinya Tapi begitu sampe rumah dia ngeliat istrinya ini gak apa-apa Cuma ketakutan karena ada kecoa Suaminya jadi kesel Dia udah buru-buru pulang Eh ternyata cuma karena kecoa Si suami langsung mau balik lagi aja nih ke kantor Dan istrinya cuma bisa nangis ketakutan Karena gak berani berbuat apa-apa Sebenernya yang dia takutin bukan kecoanya guys Tapi ternyata di bawah mejanya ada sosok mengerikan ini nih Ada seekor anjing yang terlantar nih di pinggir jalan Dia selalu iri dan kepengen tiap liat anjing lain yang ada pemiliknya Sampai suatu hari ada suami istri yang menghampiri anjing itu Dia langsung kesenangan dan minta dibawa pulang Tapi ini nih yang terjadi sesampainya di rumah Dia malah dimasak guys Dijadiin lauk sama suami istri itu Sampai jumpa